Yang penting jadi generasi muda, ini justru diarahkan menjadi penggerak dan juga penyampai informasi yang benar kepada masyarakat. Mencegah penularan, dalam arti kita mencegah jangan sampai kita menjadi sumber penularan dan kita tidak tertular orang lain. Dan pencegahannya adalah dengan pola hidup bersih dan sehat, artinya kita tetap rajin cuci tangan, kita menyadari sekarang mekanisme penyebarannya itu melalui droplet, sehingga kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya dan tentu disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat umum. Prisipnya sebenarnya sama, artinya hindari kerumunan dalam ruangan yang kecil untuk menghindari kontak langsung. Dan sampai di tempat kerja pun tetap menerapkan hal itu, social distancing di dalam kantor juga harus dijaga, tidak hanya di luar rumah. Dan sedapat mungkin ketika setelah menyentuh benda-benda di tempat umum, itu cuci tangan dulu sebelum menyentuh apapun yang ada di muka kita. Tergantung dari jenis permukaannya, kalau dia di kaca tentu berbeda dari logam dan sebagainya, dan tentu tergantung dari apakah virus tersebut berada di situ sendirian atau berada dalam gumpalan cairan tubuh misalnya. Nah, kalau dia ada media yang men-support, maka mungkin dia akan bertambah, bisa hidup bertahan lama, tapi tidak bertambah banyak. Nah, di telapak tangan misalnya, itu bisa bertahan sekitar 15 menit ya. Tidak terlalu lama, karena di tangan kita ini ada cukup banyak saat-saat kimia, diantaranya enzim yang bisa mengeliminasi atau menginaktifasi si virusnya. Tetapi 15 menit itu cukup lama. Makanya kita sangat disarankan kalau habis pegang sesuatu, ya cuci tangan dulu. Yang penting jadi generasi muda, ini justru diarahkan menjadi penggerak dan juga penyampai informasi yang benar kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dibanjiri oleh informasi-informasi yang tidak benar. Nah, tugas kita bersama untuk meluruskan berita-berita tadi dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, kalau masyarakat semuanya bisa aktif dalam kegiatan itu, maka diharapkan case detection atau carrier itu bisa cepat terdeteksi dan bisa dibatasi pergerakan virusnya. Indonesia kuat!